Selamat menikmati, selamat datang di kelas. Oke, hari ini kita akan berbincang dan berfokus tentang dua kapas ini, seperti yang Anda lihat di skrin, subjektif dan kondisional sentensi. Seperti yang Anda tahu, ada banyak teks, reading passage, yang menggunakan teks ini, sering banget. Di dalam teks itu ada yang namanya bentuk kondisional atau juga subjektif. Jadi sebelum kita membahas teks tentunya, kita pelajari dulu apa-apa yang bisa tercantum di dalam atau ada dalam sebuah teks. So you can understand the text more deeply, bisa lebih mendalam pemahaman. Oke, masih ada juga yang join? Silahkan. Welcome to the class. Ya, kita langsung mulai ya. Let's start from subjektif. Kita mulai dari subjektif dulu di sini. What is subjektif? I do believe that you have learned this in your school. Pasti sudah pernah belajar lah ya. Maybe in 10 or 11 grade ya. Or maybe in this 12 grade. Kurang lebih di sini subjektif artinya adalah, apa di situ, harapan, penyesalan gitu ya. Jadi untuk mengungkapkan dua hal tersebut biasanya. Kalau nggak harapan ya penyesalan gitu ya. Atau bisa juga, apa, yang berkebalikan dengan kondisi saat ini gitu. Dan biasanya digunakan bentuk wish ya. Selain wish juga, obviously we can use only as safe or as do. Itu inti dari subjektif ya. Definition-nya atau juga usage-nya, penggunaannya. Nah, di sini langsung kita masuk ke intinya ya. Pattern-nya. Bagaimana pattern-nya? The pattern is very simple and very easy to memorize ya. Mudah banget. Gampang untuk diingat. Yang pasti awalnya itu adalah real life dulu kan. Fakta gitu ya. Baru kemudian diandaikan atau dibuat subjektifnya. Oke. Nah, ini prinsipnya adalah sederhananya ya. If the fact is present in term of time, then for the subjektif, we use the past. Jadi intinya mundur gitu ya. Yang tadinya present menjadi past. Oke. That's the basic ya. Itu dasarnya kurang lebih seperti itu untuk subjektif. Tinggal kalau kita perhatikan di sini. Tinggal jenis-jenisnya aja gitu ya. Jenis-jenisnya tetap nggak ada perubahan gitu ya. For example, if we use or if we say fact in the form of present simple, then the subjektif becomes past simple. Menjadi bentuk past simple. Simple-nya sama ya. Type-tensisnya sama, cuma waktunya aja yang diganti gitu. Continuous present menjadi continuous past ya. Present perfect becomes past perfect. Perfect continuous present becomes perfect continuous past. Easy, right? Intinya yang berubah itu cuma waktunya aja yang berubah itu cuma waktunya aja mundur selangkah atau mundur ke belakangnya. Present menjadi past. Nah, bagaimana kalau dia sudah dalam bentuk past? Nah, kalau sudah dalam bentuk past ya, kita lihat poin yang kedua di sini. Past simple, past continuous, past perfect, or past perfect continuous. Nah, karena sudah past itu kan sudah mentok istilahnya gitu ya. Jadi, ya tetap di belakang. Jadi, atau tetap menggunakan bentuk past ya. Hanya saja yang masih bisa di, apa namanya, di switch ya. Atau ditukar, pipe-nya itu kita tukar ya. Apa yang masih bisa ditukar atau di switch? Yaitu simple-simple, yang terdinyata simple menjadi past perfect. Continuous, tinggal tambahkan perfect continuous-nya. Tapi kalau fact-nya atau real life-nya sudah dalam bentuk yang memang menggunakan bentuk perfect ya. Perfect, perfect continuous. So, prinsipnya seperti itu. Oke, sederhananya gini. Satu jadi dua, dua jadi tiga. Nah, itu aja tips-nya ya untuk memahami dengan mudah. Satu itu maksudnya present ya. Present simple, using verb one. Oke, berarti pengandangannya atau satu yang tips-nya menjadi bentuk dua. Atau past simple gitu ya. Satu jadi dua. Tapi kalau faktanya sudah dua, berarti jadi tiga gitu. Apa yang maksudnya tiga ya? Perfect ya, menggunakan verb ketiga. Oke, nah itu sederhananya seperti itu ya. Satu jadi dua, dua jadi tiga. Oke, langsung kita lihat contohnya di sini. She's the first example ya. Contoh yang pertama di sini. She is not a stuff as her sister. Dia tidak setegar, tidak sekuat. Siapa? Sister-nya gitu ya. Nah, di sini kalian perhatikan she is ya. A soul using simple present ya. Kalimatnya. She is not a stuff as her sister. Sudah berarti mundur menjadi bentuk yang kedua. Apa di situ? Bentuknya menjadi I wish she were ya. Bukan lagi she is, tapi she were. Kenapa menggunakan were? Bukankah she itu harusnya was. Ya, itu kalau real atau fact ya. Atau common istilahnya itu general sentence. Kalau kalimat yang sifatnya umum. Tapi kalau sifatnya subjektif, Nah, itu apapun subjektif ya. We use word ya. Kita gunakan word. Tapi kayaknya pernah denger ya di lagu. Maybe you listen to certain song ya. Di lagu atau di film. Ada yang bilang, I wish she was well. We cannot actually learn grammar correctly in song or in movies ya. Jadi, kalau di film atau di, apa namanya, di lagu. Itu jangan belajar grammar dari sana. Yang kita belajarin adalah how to pronounce ya. Pronunciation. Terus juga, apa namanya, expression gitu ya. How to express something. Nah, itu kita belajarin dari models. Eh, apa models. Dari apa? Film, movie. Movie and song. Tapi kalau grammar, enggak. Jangan belajarin di situ ya. Karena biasanya lebih banyak menggunakan spoken English ya. Mirip lah kayak kita orang Indonesia. Orang bule. Kemungkinan kalau dia belajar bahasa Indonesia. Dari sehari-hari kita berbicara. Pasti kemungkinan besar dia akan keliru ketika coba menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu kan. Karena kita sendiri, as Indonesian, we rarely use formal Indonesian language. Ya, gak baku. Jarang banget. Saya aja gak mau pakai banget nih. Harus kan bukan banget ya sekali ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi. Baik-baikin yang kita belajarin adalah structure. Artinya, it means we learn about formal structure ya. Jadi, tidak berlaku was atau yang normal gitu ya. Di sini, menggunakan apa? Were ya. Sorry. I wish she were a star for her sister. Nah, jadi bentuknya menjadi saya berharap dia itu bisa gitu kurang lebih kalau mau di-translate ya. Dia bisa setegar sister-nya. Which is, in fact, nope. Ya, faktanya ya enggak. She is not. Nah, jadi sekali lagi faktanya satu, maka dia subjunctive-nya menjadi bentuk kedua. Oke, lanjut ya. Kita ke, let's move to this second example. Rizky was not a famous movie star. Rizky bukanlah bintang film terkenal. Nah, di sini faktanya sudah dalam bentuk class ya. Oke, so, for the subjunctive, it becomes, jadi bagaimana bentuknya? Bentuknya menjadi, he acted, oke, di sini menggunakan bentuk as if or as though ya. He acted as though he had been a famous movie star. Nah, jadi subjunctive-nya menjadi bentuk ketiga atau apa? Perfect-nya ya. Jadi, menggunakan had been di situ, bukan lagi was. Karena was itu dua, kan? Itu faktanya. Ya, jadi dua menjadi tiga. Rizky was not a famous movie star. He acted as though he had been a famous movie star. Dia bertingkah. Dia berperilaku. Dia bersikap. Seolah-olah, seakan-akan dia adalah bintang film terkenal. Oke, how about if we switch ya, before we move to conditional ya, sebelum kita conditional-nya. Kita switch dirisi ini sekarang. Jadi, for the first example, we change this symptom. She is a staff as her sister into the past. And, past versa, sebaliknya ya. Yang kedua, Rizky is not a famous movie star. Gimana nih? Nah, kami buatnya. Yang pertama ya, kan? She was not a staff as her sister. So, we can say, I wish. Yang terdengar berarti jadi tiga ya. Ingat, bentuk tiga itu selalu mengenai had ya. Dan kalau tidak ada kata perjaya, kita gunakan bid. Oke, jadi he had been ya. So, I wish she had been a staff as her sister. Artinya sih sama. Saya berharap dia setegar sister-nya. Tapi kalau pola jelas menggunakan had, had been. Gitu ya. Yang bawah berarti tinggal di tukar lagi ya. Yang tadinya Rizky. He was not kan jadi Rizky is not a famous movie star. So, the subjunctive becomes he act. Or, we can use, let's say, present continuous ya. He is acting boleh juga. He act or he's acting as though or as if he were. Nah, gitu. Jadi, bentuk dua ya. He were a famous movie star. Oke. That's for subjunctive. Intinya satu jadi dua, dua jadi tiga. Ingatnya gitu aja. Ya. Untuk memudahkan. Oke. I think that's all. Selesai untuk subjunctive ya. Ini materinya sebenarnya agak panjang. Cuma ini di ringkas. Dan yang penting intinya kalian paham. Oke. Nanti akan lebih jelas dan lebih terlatih ketika kita nanti. When we do exercise. Oke. Any question? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Atau boleh juga lewatnya tentunya. Kalau nggak ada. If there is no question then we can move to the second chapter here. Conditional sentences. Which is actually not really different if we compare to subjunctive. Beda tepis lah. Cuma bedanya kalau conditional ini ada if clause, ada main clause. Prinsipnya sama kayak yang tadi. Ya. No question? Kalau nggak ada lanjutnya ya. We move to conditional sentences. Nah ini apalagi ya conditional. Sering banget lah kalian pelajari. Oke. Bukan cuma dipelajari ya. Even we use it daily. Mungkin sehari-hari kita sering gunakan ya. Oke. As you know. Oke. There are three types of conditional sentences ya. Ada tiga people. Although. Actually if we want to discuss this conditional sentences in complete version. There are actually five types ya. Sebenarnya kalau mau bahas versi lengkapnya ada lima. Cuma intinya ya tiga gitu ya. Duanya itu sifatnya additional type. Oke. Ya. Kita bahas sekarang ya. Type 1, type 2, and type 3. Nah yang perlu dipahami itu ini dulu ya. Yang di atas ini ya. Conditional ada if clause-nya. Pengandaiannya. Dan ada main clause-nya ya. Kalimat utama yang mau disampaikannya. Nah type 1. We can also call type 1 as present real ya. Kita juga bisa bilang type 1 itu present real. Why? Kenapa? Nah ini sebenarnya untuk lebih memudahkan ya. Kita memang cuma ingat type 1, type 2, type 3. Lebih bagus kita ingat. Apa namanya sebutan lainnya ini gitu ya. Karena disinilah sebenarnya inti dari penggunaannya gitu ya. Oke present real. Apa artinya present real ya? Real kan nyata gitu ya. Present sekarang. Artinya kan ini conditional. If. Pengandaian. Artinya type 1 digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Atau sorry bukan menjelaskan. Mengandaikan. Mengandaikan sesuatu yang bisa jadi real. Kapan bisa jadi realnya? Present. Di masa sekarang. Makanya disebutnya present real. Sekali lagi type 1 ini disebutnya present real. Kenapa? Karena digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang bisa jadi real. Di masa present atau di masa sekarang gitu. Oke. Intinya berarti belum terjadi gitu ya. Kita lihat disini polanya tentu sudah kalian bisa pahami ya disini. Langsung lihat kita contoh. Ke contoh kalimat disini ya. Let's take a look at this example. If I pass the test, I'll be able to graduate this month. Oke. Nah dari sini kan langsung kelihatan rumusnya ya. Pastinya type 1 menggunakan apa? Using simple present or verb 1. Or best verb ya. Best apa namanya. Verb 1. Verb dasar. Dan modelsnya juga models dalam bentuk pertama ya. I will in this case ya. Digunakan will. Biasanya kalau kondisional itu memang lebih seringnya menggunakan will ya. Meskipun models yang lain juga bisa digunakan. Oke. Jadi kalau saya lulus test ya. If I pass the test, I will be able to graduate this month. Saya akan bisa lulus bulan ini kan gitu. Oke. Ini kebetulan tidak menggunakan kata kerja ya. Non-verbal ini mean clause-nya. Jadi kalau non-verbal berarti kan yang tadinya will verb 1 ya. Diubah atau diganti menjadi will be. Jadi ya will be able. Kalau mau jadi verb 1 boleh kita modify misalkan kalimatnya jadi apa. If I pass the test, I will continue. Nah gitu. I will continue my study abroad misalnya. Saya akan melanjutkan. Nah, melanjutkan kan kata kerja ya. Jadi langsung verb 1. Oke. That's for type 1. Very easy, right? Next, type 2. Oke. Mesti ada juga yang join. Welcome to the class. Sudah berapa sebentar ya. Saya cek dulu. Oke. It's already. Oke. More than 20. Sudah lebih 20-an. Lanjut ya. Next, type 2. Present unreal. Oke. Nah, ini sama. Persis dengan yang tadi ya. Cara memahaminya ya. Oke. Artinya kita mengandalkan sesuatu. Tapi kali ini unreal sifatnya. Apa tidak bisa atau tidak jadi kenyataan ya. Bukan kenyataan gitu. Jadi sekali lagi, fungsi dari type 2 apa? Untuk mengandalkan sesuatu yang unreal. Sesuatu yang nggak mungkin jadi kenyataan. Kapan nggak mungkin jadi kenyataannya present. Di masa setelah sekarang gitu. But in the future, who knows? Tapi mungkin bisa kejadian di masa depan gitu ya. Tapi yang jelas sekarang nih, ini nggak mungkin kejadian. Nah, makanya type 2 ini identik dengan apa? Dream ya. Hayalan, impian gitu. Atau kalau bahasa yang lebih ekstrim ya. Yang sering kita pakai apa? Halu. Kalau sekarang gitu ya. Nah, ini untuk halu-haluan tuh. Nah, pakainya type 2 ini gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, itu present unreal ya. Polanya, langsung kita lihat contoh kalimatnya di sini. If I pass the test, I would be able to grade with this month. Oke. So, for type 2, we use simple test for verb 2. Nah, dan models-nya pun apa di sini. Models-nya type yang kedua juga ya. Models type 2. Nah, jadi yang namanya conditional ini gampang banget lah untuk diingatnya. Pattern-nya gitu ya. Type 1 using verb 1. Type 2 using verb 2. Dan nanti type 3 juga menggunakan apa? Perfect atau verb 3. Kan gitu. Kita fokus dulu ke type 2 di sini. If I pass the test, I would be able to grade with this month. Kalau saya lulus test ini, saya akan bisa lulus bulan ini juga gitu ya. Ini katakanlah apa ya? Let's say course lah. Ini katakanlah ceritanya kursus lah. Less gitu ya. Jadi, misalkan English course lah di sini. Kalau bisa lulus test, saya akan bisa lulus tahun, sorry, bulan ini juga. Nah, gitu. Nah, di sini ya. Before we move to the last type or type 3, pass on drill, I want you to analyze what's difference in term of inning ya, dalam konteks art ya. between sentence 1, I mean the first example, type 1, if I pass the test, I will be able to grade with this month with type 2. If I pass the test, I would be able to grade with this month. Apa bedanya dari sisi arti ya? Bukan dari pattern. Kalau pattern jelas, perbedaannya jelas ya. Will be menjadi would be kan? Kita pass, jadi pass. Nah, itu obvious ya. Sangat jelas kelihatan. Nah, maksudnya sekarang, apa bedanya? Dan justru di sinilah penekanannya ya. Karena kan sebenarnya kita belajar grammar ini atau mereview kembali grammar. Grammar ini mengarahnya kan untuk kita memahami teks nantinya kan gitu ya. Oke, dan yang namanya teks, IPB, K, A, C, Mark, dan yang sejenisnya, yang selevelnya, itu pasti reading message-nya kan apa namanya, sangat menekankan kepada inference ya, atau maksudnya implied sentence atau implied statement. Jadi, yang tersirat itu biasanya yang sering ditanyakan. Gitu. Nah, jadi, apa yang tersirat di sini? Perbedaannya gitu ya. The difference between example for type 1 and example for type 2. Karena kalau secara arti, mungkin karena the simplicity of our language ya. Kesederhanaan bahasa Indonesia kan salah satunya mudah dipelajari karena memang lebih sederhana gramarnya kan gitu ya. Nah, kalau kita translate dua-duanya ke bahasa Indonesia, nggak ada bedanya secara arti. Artinya sama-sama kalau saya lulus tes ini kan gitu ya. saya akan bisa lulus bulan ini juga. Nah, artinya nggak ada bedanya. Karena memang bahasa kita begitu sederhana gitu ya. Oke. Nah, gimana nih? Tapi kalau secara tersirat, ternyata kalau di, apa namanya, in term of conditional ya, we can say that statement using these two types ya. Type 1, type 2. Nah, jadi kalau di English, kelihatan nih bedanya. Terus yang secara tersirat. Nah, maka kalian tahu nggak nih bedanya yang secara tersirat maknanya apa ya gitu. Silahkan I give you some minute to analyze or to try to answer. Boleh. Ya, ya. langsung lebih bagus lah biar lebih interaktif, ya nggak? Apa beda dua kalimat ini ya? If I pass the test, if I pass the test in term of meaning ya. Sekali lagi, dalam konteks artinya bedanya apa. Jelas, ada perbedaan dong dari sisi artinya. Kalau nggak ada bedanya, nggak mungkin ada dua pola kan gitu. Coba. I'm waiting for your analysis and answer. Silahkan langsung sambil saya coba absen dulu di sini ya. lewat chat atau silahkan langsung di jama. It's already 21 ya. Sudah 21 student. IPS ya ini ya. IPS 1, IPS 2. ya. 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 ya oke let's discuss kita bahas ada yang coba menjawab dengan chat personal oh masih ada join ya oke let's discuss kita bahas ya apa bedanya what's the difference between first sentence and second sentence apa bedanya kalau yang pertama disini kan namanya juga disini present real ya tadi ingat sebenarnya perbedaan tuh letaknya ada di yang tadi di meaningnya ya atau usagenya tadi present real artinya untuk mengendaikan sesuatu yang apa yang bisa jadi real ya di masa sekarang itu dia untuk mengandalkan sesuatu yang gak mungkin jadi real di masa sekarang nah berarti bedanya ada di situ ya artinya berarti kalau kalimat yang pertama if I pass the test I will be able to graduate with this one there will be soon jadi itu bedanya yang pertama kalimat yang pertama ini tesnya bakalan ada ya the test will be held soon tesnya akan dilakukan atau dilaksanakan dalam okun dekat dan kita atau yang berbicara disini ya itu beranda kalau saya lulus tes ini nih misalkan tesnya next week lah gitu ya saya bisa lulus lulus kursus ini bulan depan itu misalnya seperti itu ya apa konteksnya ok jadi real bisa jadi kenyataan atau bisa terwujud di saat itu juga bukan saat itu juga dalam konteks present maksudnya ya ok oh ya sorry ini sudah ada reminder karena ini apa zoom accountnya masih menggunakan yang basic ya jadi nanti kalau misalkan pistonet ya I'll just rejoin ya with the same link kita lanjut apa yang kedua maknanya yang kedua if I pass the test I would be able to do it this one well actually for this sentence ya untuk kalimat yang ini yang kedua ini ya type 2 ya ok there are two meanings jadi ada dua arti disini arti yang pertama arti yang pertama itu bisa betul-betul dia sebetes menghayalkan membayangkan seandainya ada tes itu arti yang pertama jadi intinya sebenarnya gak ada tes ok bulan ini betul-betul gak ada tes there is no test this month actually in fact tapi dia berantai berantai-andai atau kita lah berantai-andai disini misalkan ada tes dan kita lulus tes itu if there were a test and if I pass that test I would be able to graduate this month seandainya ada tes bulan ini dan gue lulus atau bisa lulus tes itu berarti gue bakal kelar nih kursusnya bulan ini jadi sebetes berantai-andai aja itu yang pertama meaningnya jadi lebih mengarah kepada bisa dikatakan dream tapi konteks dreamnya sederhana seperti itu seandainya ada tes yang faktanya tidak ada second meaning arti yang kedua adalah there is a test ada testnya when kapan testnya at the moment of speaking but unfortunately we cannot take the test kita gak bisa ikut tes gitu jadi ini dikatakannya pada saat kapan ya maaf di apa namanya tesnya itu terjadi sekarang pada saat kita berbicara langsung pengandaian ini oke jadi katakanlah mungkin kita ada halangan sakit atau apa gitu ya dan kita kemudian berandai-andai if I passed the test I will be able to graduate this month lalu aja gue lulus tes yang sedang berlangsung ini sekarang gitu ya gue gue pasti akan lulus bulan ini juga nah itu bedanya atau yang kedua ini adalah tesnya memang ada tapi saat itu juga berlangsung oke jadi sekali lagi untuk type 2 ini maknanya ada dua yang pertama bisa mengarah kepada dream ya hayalan sebatas hayalan impian yang kedua apa the exact opposite of current condition jadi apa namanya membayangkan sesuatu yang persis berkebalikan dari kondisi atau fakta yang terjadi saat ini gitu ya itu fungsi dari type 2 oke clear jelas ya mudah-mudahan jelas kalau dirasa kurang jelas obviously you can still ask so that we can discuss furthermore lebih jauh lagi ada pertanyaan ya oke ada yang join lagi berarti oke lanjut type 3 and oke pas unreal nah ini ada persamaan tentu dengan type ya yaitu dari sisi unrealnya obviously difference in term of time ya beda dari sisi waktunya disini berarti dengan sesuatu real ya untuk mengandalkan sesuatu yang real yang tidak mungkin terjadi lagi kapan di masa lalu artinya nih ada sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu kita mengandalkan sebaliknya ya gak mungkin lagi kan berubah jadi dengan demikian ya we can conclude that this type 3 reverse to pengarah kemana reverse to regret ya penyesalan or in some cases reverse to being grateful ya atau sebaliknya lawan dari penyesalan apa bersyukur gitu jadi tapi biasanya sih lebih seringnya penyesalan type 3 ini oke menyesalkan sesuatu yang sudah terjadi gitu ya ya meskipun bisa juga bersyukur gitu oke nah kita lanjut lihat contoh kalimatnya disini ya oh iya for the pattern of business yang tadi saya bilang pasti menggunakan bentuk ketiga atau perfect ya perfect past perfect gitu ya namanya oke if I had passed the test nah ini kan menggunakan bentuk ketiga ya ada hat disitu if I had passed the test I would have been able to graduate with this month saya akan apa namanya disini saya akan lulus atau saya akan bisa lulus bulan ini juga which is actually useless ya ini sebenarnya kan udah gak berguna lagi ngomong kayak gini gitu ya kenapa karena ya faktanya berkebalikan gitu ya if I had passed the test so it means we took that test kita mengikuti test itu ya katakanlah kapan lah yesterday or last week or last month even ya but what is the result of of our hasil dari test kita failed gitu we failed that test nah jadi kita mengandalkan sebaliknya if I had passed the test kalau aja gue lulus test I would have been able to graduate this one which is actually we didn't or we could not graduate this one udah gak mungkin lah bisa lulus gitu ya orang gagal kan cuma ini diandaikan sebaliknya oke clear jelas ya itu untuk tipe yang yang ketiga oh masih ada juga yang join welcome to the class ya oke that's for type 3 catatan yang pertama disitu dikatakan apa perubahan-perubahan tensis yang terjadi dalam subjunctive juga berlaku dalam conditional oke ini tadi sudah kita bahas ya yang apa namanya tadi 1 jadi 2 2 jadi 3 kalau dalam conditional gimana ya sama aja faktanya 1 maka pasti apa namanya pengandainnya atau conditionalnya ya 2 oke oh oke sebentar sebelum lanjut ke type sorry ke second note ya catatan yang kedua disini ada ada yang bertanya sebentar oke ya 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 jadi jadi gini pertanyaan terkait dengan the difference between type 2 and type 3 bedanya type 2 dan type 3 itu apa kan gitu ya nah sebelum bahas bedanya kita bahas dulu persamaannya gitu ya persamaannya adalah sama-sama mengadaikan sesuatu yang unreal kan gitu ya pokoknya gak mungkin sesuai dengan yang diandaikan gak mungkin jadi terwujud atau gak mungkin jadi kenyataan bedanya apa nah bedanya disini di waktunya kan type 2 itu present jadi mengandaikan sesuatu yang konteksnya sekarang gitu ya artinya saat ini terjadi apa kita andaikannya kebalikannya gitu kita mengandaikan kebalikannya oke itu contoh contoh lain lah ya ini kan tadi kita baru memang mungkin kurang jelas karena contohnya baru satu ya atau baru kita bahas cuma yang berdasarkan ada di screen aja disini if I pass test I would be able to graduate this one oke how about if we make our own sentence yang konteksnya bukan dream ya bukan berhayal tapi konteksnya mengandalkan sesuatu yang berkebalikan dari situasi sekarang gitu nah gimana ya contohnya yang paling enak untuk mudah kalian pahami gini aja deh let's talk about konser konser oke music concert misalnya ini ceritanya aja nih kan namanya juga buat contoh ya misalkan siapa ya konser siapa nih konser siapa nah BTS lah misalnya gitu ini masih asal nyebut aja nih padahal tau BTS juga enggak tapi kan kalian pasti tau BTS misalnya hari ini konser nih what time is it now sekarang jam berapa nih oh jam 2 oke sekarang jam 2 ya kan pas jam 2 ya eh sebentar ini by the way tadi kan sudah 10 minutes ya nanti khawatirnya putus di tengah jalan langsung join lagi ke bank yang tadi ya ya saya lanjut BTS misalkan konser hari ini nih jam 2 persis gitu oke tapi apa yang kalian lakukan sekarang ya you're studying english now kalian sekarang sekolah atau maksudnya kontes lagi belajar gitu oke nah karena kalian ceritanya fans BTS apa sih namanya ARMY ya gitu lah kurang lebih saya mau software aja oke ampi oke 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 ieri